Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang para pejuang-juan Gimana kabar kalian di siang hari ini Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya Dan saya doakan sukses semua tentunya buat kalian Amin, mantap jiwa ya Dan tetap ya kan kawan Bagi rekan-rekan yang mungkin non-is Atau orang Islam yang saat ini dalam Masa-masa menghadapi lampu merah gitu ya Atau bermasalah dengan apa gitu Hingga akhirnya tidak harus melakukan buasa Selamat menikmati secangkir kopinya Mantap ya Oke teman-teman Dimana kalau kita lihat bersama-sama Market cap disini turun kembali ya Saat ini berada di area 2,51 triliun dollar Sedangkan kalau kita mengacu bitcoin dominance Masih sama ya di area 5,6% 51,6% Nah disini yang kelihatan sangat turun adalah Si fair and great indexnya Nah teman-teman ya fair and great index ini Saat ini turun Saat ini berada di range 79 Sedangkan untuk bitcoin sendiri Pergerakannya di area 65,866 Something gitu teman-teman Yang naik turun di range-range itu Dan ethereum mengalami sedikit koreksi BNB recover ya Saat ini berada di area 578 Dengan kenaikan 4,43% Solana dengan penurunan 6,32% XRP ini dalam recover mantap jiwa ya Kayaknya ada sesuatu hal yang cukup menarik ini dari XRP ya Kita ulik-ulik nanti informasinya Siapa tahu dapat hal yang menarik gitu Oke Jadi disini teman-teman dengan penurunan beberapa altcoin Dan recover dari beberapa altcoin Ada sedikit informasi yang cukup menarik Buat teman-teman semua ya Yang dimana 3 aset ini teman-teman diprediksikan Akan mengalami rally ya kan Sebesar 10 kali lipat di tahun 2024 ini Mantap jiwa Langsung saja ya Apa saja kita bahas Nah jadi disini teman-teman Crypto currency 3 coin teratas Nah ini 3 coin teratas nih teman-teman Yang bisa tumbuh 10 kali lipat pada tahun 2024 Mantap jiwa ya Nah jadi disini pasar mata uang crypto menunjukkan Tanda-tanda pemulihan dengan bitcoin Naik ya 8,4% dalam 24 jam terakhir Merebut kembali di level 66 ribu Ya pergerakannya saat ini kan berada di area 65-66 gitu teman-teman ya Meskipun dipinggikan pasar masih berada di zona merah Pada grafik mingguan ya Dipicu oleh aksesual minggu lalu Namun dengan semakin dekatnya penurunan seperti bitcoin Kita mungkin akan segera menyaksikan rally pasar Nah oleh karena itu disini ada ya 10 atau apa 3 coin yang notabenya teman-teman Dipredisikan bisa naik sebesar 10 kali lipat di tahun ini Amin ya Semisal kalian modal 10 dolar ya nanti jadi 100 dolar kan gitu ya kan Kalian modal 20 dolar gitu Nanti bisa jadi berapa Ya kalian kalikan 10 200 dolar ya Atau persentase yang lain bisa juga gitu ya kan Nah cryptocurrency teratas yang bisa naik 10 kali lipat Pertama itu ada Shiba Inu teman-teman ya Yang dimana Shiba Inu ini adalah salah satu crypto populer di pasar Selama buluran tahun 2021 Oke Kenapa Shiba Inu disini masuk dalam nominasi teman-teman ya Kita ketahui bersama-sama bahwasannya Shiba Inu saat ini Ya kan Shiba Inu saat ini sedang mengembangkan teknologinya Yang dimana ada satu aset yang namanya DUM Teman-teman ya itu berada di jaringan Shibarium Kalian bisa cek sendiri Mungkin kita bisa beli di Pausweb atau Marsweb ya gitu teman-teman Kalian bisa cek atau kalian bisa lihat detailnya di token DUM Ya seperti itu teman-teman Kalau nggak salah itu Mem Solana Killer atau apa ya Julukannya gitu ya Ini sangat menarik untuk jangka panjangnya Makanya disini minimal kita akan punya sedikit gitu ya Untuk Shiba Inu nggak usah banyak lah 1 juta 2 juta Itu udah lebih dari cukup kalau memang kalian untuk long term Mungkin sampai 2030 ya kan Atau sampai ya kapan kalian kuat ngeholdnya Kalau kalian kuat sampai 2025 ya kalian hold sampai 2025 Karena 2025 itu adalah tahun bulan nantinya Oke Terus yang kedua itu ada Cardano teman-teman ya Cardano ini sangat menarik juga Yang dimana cryptocurrency lainnya berbasis melonjak 10 kali lipat Tahun ini menurut analis Ali Chart ya Pola aset saat ini mirip dengan yang diamati dari 2018 hingga 2021 Tepatnya sebelum aset tersebut mencapai titik tertinggi sepanjang masa ya Ali menjanjikan jika pola ini terus berlanjut pada Cardano Berkonsolidasi antara kepala 55 sampai di area kepala 80 Dalam beberapa minggu mendatang teman-teman Maka disini si Cardano ini berpotensi ya Untuk melonjak ke level 1,70 dolar ya Dan itu pun naik sekitar 150% dari level saat ini gitu teman-teman Nah jadi ini cukup menarik ya Dan di area 1,70 dolar itu dapat memicu penembusan range harga ke ATH ATH nya berapa? 3 dolar Nah ini akan membuat ATH baru yaitu di range 5 dolaran Berikutnya adalah SRP salah satu token yang penuh fenomenal ya Kenapa? Karena memang ini kayak drama Korea sebenarnya SRP ini teman-teman Ya kayak drama Korea yang dimana Keluh kesah ya Atas kasus dengan SEC ya teman-teman Yang belum terselesaikan sampai saat ini Ya inilah SRP gitu teman-teman ya Jadi gini teman-teman SRP itu banyak yang meyakini dia itu adalah central banknya cryptocurrency Itu ya kan dia central banknya cryptocurrency Karena apa dia terlahir itu? Untuk sebagai payment gitu teman-teman Terciptanya untuk payment lintas batas gitu ya Intinya ya transfer antar negara lah ya Tujuan utamanya adalah itu Makanya disini kan Terlahirnya SRP ini untuk merangkul sektor perbangan Agar dia mau mengadopsi sistem blockchainnya Daripada si Ripple gitu teman-teman Nah ketika itu semua sudah terrealisasi dan bisa teradopsi Maka ya dari sektor perbangan tersebut teman-teman Akan berbondong-bondong menggunakan SRP itu Sebagai sarana transfer lintas batasnya Maka dari itu disini cukup menarik ya kan Karena apa ketika sektor perbangan ini Udah mulai mengadopsi sistem seperti itu gitu ya kan Mungkin secara lambat laut Nanti juga akan mengadopsi sistem itu teman-teman ya Itu akan berdampak positif terhadap SRP Kenapa ya? Karena mereka dari sektor perbangan kan Tetap akan belanja yang namanya token SRP ya Apakah dari sektor perbangan itu belanja hanya 100 SRP 200 SRP, 300 SRP Tidak tentunya ya Dia bisa ratusan juta bahkan miliaran Daripada SRP yang akan dibeli oleh sektor perbangan Yang dimana itu bisa membawa value Masuk ke dalam SRP itu tinggi Yang akan membuat harga SRP Cenderung mengalami kenaika Nah dimana SRP ini mengalami kelesuan ya Sebelum oleh tuntutan hukum Ripple Yang dimana Sekuritas and Exchange Commission yaitu SEC Ripple menerima keputusan yang Menguntungkan dari pengadilan Yaitu di bulan Berapa bulan? Juli atau Juni kemarin ya Tahun 2023 teman-teman ya Jadi ya inilah 3 coin teman-teman Yang menurut saya pribadi Teman-teman wajib punya gitu ya Wajib punya Walaupun hanya sedikit Cardano kalian mau punya 10 Cardano Ya kan SRP mau punya 10 SRP Atau 20 SRP Toh harganya juga masih di bawah range 1 dolar Ya kan Jadi notabene Ini sangat-sangat apa ya Cukup dikatakan modal lah Ya kan kita 10 dolar per coin gitu ya Beli Cardano 10 dolar SRP 10 dolar Siba Inu 10 dolar ya Sebenarnya aset lainnya banyak teman-teman ya Ada beberapa dari teman-teman yang minta dibahaskan Oranium ya Nanti kita coba Reset lagi teman-teman Dan akan kita bahas next ya Di next video ya Mungkin nantilah ya Karena banyak sekali teman-teman yang minta Bang tolong bahasin itu Oke lah nanti kita cari-cari informasinya Oke Mungkin ini dulu sedikit informasi Tentang 3 altcoin ini teman-teman Semoga bermanfaat Salam Cuan Tentang 3 altcoin ini teman-teman